Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama solution tube Oke kali ini solution tube akan memberikan sebuah tutorial eh bagaimana cara menyimpan sandi atau password itu yang benar dan secara benar ya eh mudah diingat dan mudah ditemukan dan kapanpun dimanapun ini akan aman selagi HP kita ataupun akun Google kita tidak diacak-acak oleh orang itu pasti aman dan tentunya ini sangat mudah dilakukan Oke ini saya akan kasih tips bagaimana cara menyimpan sebuah sandi atau password Oke nama sebelum dilanjut silahkan klik tombol subscribe like dan share jika dirasa ini bermanfaat dan subscribe kalian sangat membantu demi eh majunya channel ini Oke langsung saja ya kita akan contohkan di akun Pipe Network ini karena akhir-akhir ini lagi booming ya lagi viral coin Pipe Network ini banyak yang bertanya Bagaimana cara menyimpan sandi Nah kita akan praktekan bagaimana cara menyimpan nya oke untuk pertama kali kalian masuk ke Pipe password lalu kalian nanti akan buka dompet kalian saya kasih contoh dulu ya ini hanya sekedar contoh nah nanti jika kalian membuat apa ya Hai jika di sini muncul sebuah tulisan seperti ini ini adalah sandi dari wallet Pipe Network kalian tinggal copy saja ingat ya ini jika kalian baru membuatnya jadi di lingkaran sini adalah sebuah tulisan nah nanti ini ini adalah sandi kalian yang wajib kalian copy nah kalau baru buat itu disini tulisannya bukan-bukan tapi eh salin atau biasanya kecil di sini nah itu kalian salin dulu nah kalau setelah kalian salin Oke kita akan contohkan kita salin ya kita salin semua nah disini kita salin semua salin Oke kita sudah salin lalu dimana kita menyimpannya agar tetap aman dan mudah ditemukan Oke kalian pergi ke email kalian saya contohkan seperti ini kalian masuk ke email kalian lalu kalian tulis pesan baru nah disini disini kalian tulis pesan baru nah untuk kepada ini jika kalian mempunyai dua email maka kalian eh bisa mengirim eh sandi tadi ke email kalian yang kedua jika kalian mempunyai dua email nah jika kalau hanya mempunyai satu email maka kalian cukup kalian salin disini nah ini sudah tersalin ya jika kalian mempunyai dua email maka kalian tulis disini nah disini email kalian eh kali email kalian yang kedua kali email yang kedua jika tidak mempunyai email maka kalian cukup kembali saja nanti akan persimpan di draft oke seperti ini contohnya ya eh subjeknya saya tulis ya sandi sandi wii network nah oke kalian cukup kembali saja ini kepadanya tidak usah ditulis karena kalian tidak mempunyai email kedua tapi kalau mempunyai email kedua berarti kalian bisa bisa mengirim ke email kedua kalian kalau tidak ingin mengirim tidak apa-apa seperti contoh ini ya kita kembali saja nah ini nanti akan tersimpan dengan otomatis di email kalian tapi tempatnya itu di draft jadi kalian tinggal klik tanda ini ya lalu kalian cari cari di draft kalian cari di draft nah ini ini ada di draft ada enam kalaupun nanti kalian kirim ke email satunya maka tampilannya disini terkirim ingat ya ini kalau kalian kirim ke email satunya milik kalian jadi kalau kalian cukup kembali tadi tidak tidak dikirim kepada siapapun tapi kembali maka tampilannya akan disini nah kita akan coba lihat nah ini sudah muncul ya draft sandi pin network nah kalian cukup tinggal buka saja disini nah sandi kalian akan tampil lagi maka selama kalian masih ingat email kalian maka catatan ini masih tersimpan di draft kalaupun lebih aman lagi maka kalian kirim saja ke email kalian satunya atau keluarga kalian itu itu juga sangat aman karena berita terkirim dan nantinya email yang kalian kirim saja ke email yang kalian kirim saja akan masih ada selamanya ataupun nanti ini yang draft ini masih ada itu ya itu tips dari saya tentang cara menyimpan sandi sebuah sandi jadi sangat mudah sebetulnya oke mungkin itu dulu tutorialnya semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe kalian adalah semangat bagi saya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat oke see you next time di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati